Intro Korban penipuan tas mewah yang dilakukan oleh Angela Lee memutuskan untuk membeberkan kronologi sebenarnya Good people saksikan informasinya hanya di sensasi kontroversi Intro Angela Lee lagi-lagi harus berurusan dengan pihak kepolisian Ia kembali ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan terlibat penipuan dan penggelapan tas mewah Ditangkapnya beberapa waktu yang lalu saat tersangka selesai melaksanakan pemeriksaan Di Subi Jatangkas sebagai tersangka ketika pemeriksaan selesai kemudian diterbitkan surat penangkapan oleh penyidik Dan selanjutnya dilakukan penahanan untuk memudahkan proses penyidikan Jadi penahanan alasan penyidik menahan itu selain alasan objektif Karena diduga melakukan tindak pidana terpenuhinya beberapa alat bukti peristiwanya sudah Ada beberapa alat bukti peristiwanya dan juga alasan subjektif Antara lain khawatir tersangka melarikan diri Khawatir memulangi perbuatan Dan penyidik khawatir menghilangkan barang bukti Jadi alasan penyidik menjauhkan penahanan Bukan pertama kali Angela Lee ternyata pernah dipenjara Karena penipuan tas mewah Angela Lee sendiri sudah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya Penyidik juga sudah mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kekejaksaan Ada pun akibat tindakan Angela Lee kerugian yang diderita korban sebesar 3,2 miliar Karena kami izin update kenanganan dugaan penipuan dan atau penggelapan Yang diduga dilakukan oleh seorang wanita Sudah ditapkan tersangka, sudah ditahan oleh penyidik Subdit Jatangras, Ditreskrim Umbo dan Metro Jaya Beberapa waktu yang lalu Inisialnya tersangka ini namanya Saudari AC Alias Saudari AL Ini fotonya Saat ini sudah dilakukan penahanan Sudah dilakukan penahanan Yang bersangkutan ditahan Dengan persangkaan pasal dugaan penipuan atau penggelapan Sehingga korban mengalami kerugian 3,2 miliar rupiah Pelapornya adalah saudara EI Kemudian korbannya adalah saudari FI Angela Lee dilaporkan oleh korbannya yang berinisial FI Diketahui Angela membeli tas mewah melalui perantara seorang yang menjadi saksi dalam kasus ini Ya, Francisca Indriati Yang mengaku sebagai korban atas kasus penipuan yang dilakukan oleh Angela Lee Ia menceritakan kronologi di balik kasus yang menimpa Angela Lee Sejak awal Angela sudah melakukan transaksi tas dalam jumlah banyak dan nominal yang besar dengan sistem cicilan Sempat berjalan lancar Cicilan itu perlahan mulai tersendat Pembayaran cicilan dari Angela Lee terus mandek hingga membuat korban merugi dengan nominal mencapai 3,2 miliar Saya kenal Angela 2015 Saya pertama kali Memang dari awal dia transaksi sama saya sih baik-baik aja ya Dan kasus ini dimulai 2017 dia mulai transaksi dengan saya dengan nominal yang Dengan kuantiti yang banyak dan nominal juga mulai besar dengan sistem bayar yang cicilan Dia bisa cicil 3 kali, 4 kali, 5 kali Awal sih lancar Tapi ternyata makin makin kira-kira ya Agustus ya dia mulai Kok aneh pembayaran udah mulai macet Terus Terus saya udah mulai gak dibayar Kebetulan hanya saya yang lapor Francisca juga mengungkapkan bahwa Bukan hanya dirinya saja yang menjadi korban Angela Lee Namun diantara semua yang merasa menjadi korban hanya dirinya yang berani melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib Meski demikian Francisca Indriati sudah merelakan apa yang sudah terjadi dan memaafkan Angela Lee Namun apa boleh buat Tetap saja Proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur agar Angela mempertanggungjawabkan perbuatannya Oke good people sampai disini dulu sensasi menemani kalian Saksikan terus sensasi setiap Senin hingga Jumat untuk mengungkap fakta dibalik peristiwa kehidupan dunia selebriti Net untuk Indonesia Terima kasih